Peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari selasa pagi pukul 8 lebih 40 menit di salah satu SPBU di Jalan Sultan Agung, Sumara. Pelaku adalah pria yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan nomor polisi H6279XH yang hendak mengisi pertali. Namun karena penggunakan plat merah oleh operator diminta mengisi BBM jenis non-subsidi. Tetapi pelaku tetap memaksa. Kemudian operator SPBU tersebut melapor kepada supervisernya. Saat itu juga pelaku yang emosi turun dari sepeda motor dan memukul kepala operator SPBU yang seorang wanita. Berdasarkan mengecekan, plat yang digunakan tidak sesuai dengan kendaraannya dan terindikasi digunakan oleh oknum yang tidak bertenggung jawab. Area Manager Komrel NCISR JPT PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galing mengatakan, Imbauan operator dinilai sudah tepat mengingat plat merah diimbau mengisi BBM non-subsidi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual ecaran bahan bakar minyak. Restu Indah melaporkan.